Halo Halo guys selamat datang kembali di HP review sekarang disini sudah ada BMB atau Black Mamba LS03 God of Wars atau AKA Optimus Prime dari Transformers ya Oke sedikit penjelasan aja BMB itu perusahaan dari Cina gitu dia ke knockoff atau terparti yang ngambil mold dari atau cetakan dari figur ofisialnya Transformer dari Hasbro gitu ya nah yang ini tuh ngambil cetakan dari MPM Optimus Prime ya dia ini Optimus Prime dari film Transformer 2 Revenge of Valen Oke guys seperti biasa sebelum ke figurnya kita ke kotaknya dulu oke model kotaknya itu window begini jadi kita bisa lihat dalamnya dari luar oke di bagian depan ini ada logo BMB Black Mamba yang foto artworknya LS03 Commander of the God of War terus di sebelah kanannya cuma ada tulisan nama barcode di bagian belakang foto figurnya ke storiesnya terus di bagian kiri foto figurnya ini di bagian bawah cuma tulis tulisan 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 di bagian atas ada fotonya di bagian bawah cuma tulis tulisan oke kita singkirin dulu cordisnya ya guys ini figurnya ini dalam keadaan truck mode ya oke kita lihat detailnya bagus banget ya guys dari warnanya miripnya seperti di movie-nya ya oke kalau untuk jalan sih dia roda bisa ya muter kecuali yang belakang ini kurang turun jadi nggak ikut muter tuh ya kan untuk kemiripan sih mirip banget ya cuman menurut gua ada yang kurang disini harusnya nih ada antenanya disini 2 catnya api-api bagus ya terus gua juga kurang suka nih di bagian sininya misalnya harusnya kalau menurut gua sih lebih bagus dibikin transparan aja gitu nggak usah ada objek-objek ya ini kan buat di robotnya gitu ya tapi kalau buat jadi truck mode kan jadi jelek gitu atau dibikin hitam aja gitu kacanya lebih bagus oke guys ada aksesoris yang bisa ditaruh di belakang sini aksesoris itu sebenarnya dapat banyak ya nanti gua kasih unjuk pas di robot modenya tapi aksesoris yang bisa ditaruh itu cuman satu pistol dan dua pedangnya ini jadi pedang ini ada tabnya nih kita tapin ke pistolnya nah terus nih tap pistolnya kita masukin di sini nih ya seperti itu guys ya oke guys sekarang kita langsung aja transform ke robotnya oke untuk pertama yang dilakukan adalah jadi disini ada tabnya kita cabut lalu disini juga ada tuh kita cabut lalu bagian ini kita diturun terus bagian yang abu-abunya ini kita pindahin ke depan lalu yang ini lalu yang ini kita turunin nah terus untuk bagian yang merahnya ini kan tadi kita tekuk terus kita turunin kita tekuk ke dalam nah ini ini kita putar oke untuk sementara ini di di diaminya dulu kayak gini ya guys oke bagian sebelahnya juga sama ini di ini di cabut keluarin lalu ini juga lalu ini juga bagian abu-abunya kita kedepanin lalu ini putar kebawah ini 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 sekarang bagian merahnya oke dua-duanya didiamin aja dulu kayak gitu ya oke selanjutnya di bagian ini nih ini jadi ini pengait yang bikin jadi rapet semua ya bagus enggak ada celah-celahnya nah sekarang kita keluarin yang sebelah sini jadi kiri kanan nih ada pengaitnya sekarang kita keluarin juga oke untuk bagian ininya sekarang sekarang kita angkat seperti ini oh iya lupa ini kita masukin dulu baru diangkat sebentar ya diangkat terus ini kita tekuk ini juga ini juga ditekuk ya nah untuk pipanya ini kita kebelakangan terus kita turunin nah bagian yang satunya juga sama ya ini diturunin dulu lalu kita keatasin disini tepuk tepuk ini kita kebelakangan terus ini di kebawah oke di diemin aja dulu ya terus kita angkat bagian ini jadi ini jadi ini ada tabnya nah sekarang kita angkat ini untuk bagian ini ini kita angkat di bagian atasnya di bagian tangan ini ada tabnya di sini ya 2 kita cabut nah untuk bagian atasnya dibiarin dulu aja guys sekarang kita ke kakinya nah disini ada tabnya ya tuh sudah cabut nah sekarang untuk kakinya ini di bagian ini nih ada tabnya ya nah ini tabnya dimasukin ke sini nih nih oke oke sekarang ini dimasukin bannya kita turunin ini buka sekarang dilipat ke seperti itu sekarang untuk kakinya ini dibuka ya oke sekarang ini di keatasin nah jadi di bawahnya ini ini ada tab terus kita tab ke sini ya nah di bagian kedua kakinya yang sama ya cara-cara ini turunin pipet tutup lagi terus sekarang ini buka naikin kakasin lipat terus di tab oke ups matas nah untuk bagian kakinya udah rapih sekarang kita diriin oke sekarang bagian atasnya guys oke sekarang bagian atasnya guys kita tinggirin dulu tangannya oke bagian ini guys kita sebenernya dapet ini kita naikin dulu nah di dalam ini tuh ada matriksnya guys matriksnya guys bahannya digest ya oke matriksnya kita taruh situ aja dulu gak usah diapa-apain oke sekarang bagian badannya ini dilipet nah sekarang kita tekan untuk ini ini sekarang kita tekan sekarang untuk bagian ininya nih ini ada tabnya di tab disini nah bentar guys kurang naik nah sekarang kita ke bagian untuk dadanya nih nah di belakang ini dia ada tabnya nah ini lubangnya ini tabnya nih ini tabnya sekarang kita hapisahin pintunya dibuka dulu guys pintunya dibuka dulu guys pintunya dibuka dulu guys setelah dilebarin diturunin nah menurut gue bagian part ini masukinnya cukup tricky guys gue juga ngeri patah ya jadi ini dimasukin nah seperti itu nah terus ini ada colokannya ini ada lubangnya jadi di tab aja nah bagian yang satunya lagi juga sama ini kita masukin Oke sekarang untuk Tangannya Ini bagian ini kita buka Ini ada Colokannya Nah ini bolongannya disini Sekarang kita Tap Untuk tangannya Ini dibelakangin Oh ini dulu nih guys lupa saya Ini dibuka Ini dikatasin Lalu pipanya diputer Lalu bagian ininya dibuka Terus di bagian yang satu juga sama ya Ini dibuka Lalu di tab Ini buka Di katasin Pipanya diputer Terus ini Di katasin Buka Ini jendela Tinggal dipetur aja Oke Sekarang untuk bagian belakangnya guys Ini udah bener ya Terus ini sebenernya ada Tapin Tapi gak tau kenapa Gak mau ke tap ya Gak tau punya gue doang Gak tau semua produknya kayak gini Oke ini tinggal diputer Nah untuk bagian pipa ininya nih Sebenernya Sebenernya dibuka manual Lurus aja kayak gini Tapi gue lebih suka Gue bengkokin gini Supaya keliatan Nah udah jadi guys Terus Bannya kita posisikan gini Nah untuk bannya itu Kita ganti ke yang Mode robotnya ya Yang ada robek-robeknya Yang dicopot aja ganti Gampang Ya guys ini Figurnya sudah Transform jadi Robot Mark ya Oke sekarang kita lihat Detail-detailnya Ya ini Detail Dadanya guys Terus mukanya Mirip banget ya Figur ini tuh ada Terdiri dari bahan kayak Ini nih Ini plastik ya Terus ada die cashnya nih Ini die cash Die cash Terus di bagian kakinya ini die cash Figurnya lumayan berat ya Berarti die cashnya Lumayan banyak sih Cukup mirip ya Kayak di filmnya Terus ini Bagian belakangnya Bagian belakangnya itu Cukup ramping ya guys Backpacknya gak Gak terlalu banyak Ini kalau dilihat dari belakang Cukup mirip Kayak di filmnya ya kan Oke sekarang untuk Artikulasinya Kita mulai dari Kepala dulu ya Kepala Bisa madep ke atas Sebenernya bisa madep ke atas Kayak gini guys Tapi ini untuk Kebutuhan Mengganti mukanya Mukanya itu jadi Kalau ini kan yang ada mulutnya Jadi kita ganti Kita naikin Bisa kita puter Nah ini optimus yang pake Fast plate nya Untuk battle gitu ya Terus dia bisa Nengok kanan Segini aja Kiri segini Dia gak bisa nunduk ya Terus untuk tangan Ini bisa dibuka gini Jadi dia bisa Ngeregang Segini Terus dia bisa Muter 360 derajat ya Terus di bicep nya ada Rotasi Nah ya kan Terus dia Bisa Bisa nekuk Lebih dari 90 derajat Oke kalau untuk Dipinggang sih Gak ada artikulasi Oke di kakinya itu Dia nih Join yang ini Bisa naik turun Jadi dia bisa Meregang Meregang Segini Terus Ke depan Segini Terus Ke belakang Cuman Segini Dan dia bisa Nekuk Lebih dari 90 derajat Sekarang gue mau Ngukur figure nya guys Tingginya itu Sekitar 31 sampai 32 cm 32 cm Ya Oke guys Aksesoris nya kita Dapet Banyak banget ya Yang pertama ini Sepasang Hook Untuk tangan kiri Dan kanan Terus kita Dapet X nya Atau kapaknya Semua detail Senjatanya sih Bagus banget guys Terus kita Dapet Pedangnya Sepasang Kiri Kiri kanan Terus ini Ban yang Tadi Untuk Ganti Truck mode Dan Sepasang Pistol Untuk detail Bagus semua Oke Untuk Pemasangannya Disini Pistol nya Ada Pistol nya Ada Colokan Nah Di tangan nya Di tangan nya Ada Jadi Tinggal Dicolokin aja Di tangan Seperti itu guys Untuk Pemasangan X nya Sama Kayak Pistol nya Nah Kalau Untuk Huk pedang Dan Huk nya Jadi Ini Ada Colokan Ini Bentar Ini Ada Colokan Ini Di ujung Nah Di bagian Tangannya Ini Ada Lobang Disini Jadi Kita Tinggal Colokin Aja Seperti itu guys Ya oke guys Jadi menurut gue Sekarang gue Mau bahas sedikit Kekurangannya dulu Pertama Transform Di bagian dadanya Ini tuh Seperti yang tadi gue bilang Sedikit Tricky Gue juga Ngeripata Saat Transform nya Dan Satu lagi Ada bagian yang Kurang Mirip ya Di bagian Tangannya Sini Harusnya ada Kayak Tanduk Atau spike Seperti di filmnya Terus Di bagian belakang Tadi Terada Kurang mirip juga Seperti di Filmnya Terus Itu aja sih Menurut gue Kekurangannya Oh iya Satu lagi yang Kurang mirip Di bandnya ini Harusnya Bannya itu Saat berubah Jadi robot Dempetnya Dan ada di Belakang pahaknya Bukan di samping Itu aja sih Menurut gue Yang kurang mirip Tapi untuk Keseluruhan sih Lumayan cukup Bagus ya Mirip Mirip ya Mirip Seperti di filmnya Chatnya Bagus Terus Dapat banyak Aksesoris juga Dan detail Detail Figurnya Maupun Aksesorisnya itu Bagus semua Ya Untuk koleksi Atau yang suka Transformers Ya Bagus Untuk Koleksi Tapi Menurut gue Sekarang Kalau dulu Ini Figur Paling mirip Optimus Di movie Menurut gue Tapi sekarang Wejang Meluarin Seri Black Apple Dan itu Optimusnya Lebih Mirip Daripada Filmnya Nanti Nanti kalau Gue udah Punya Gue bakal Review Oke Ya Sekian Review gue Untuk BMB Atau Black Mamba LS03 God of Wars Aka Optimus Prime Terima kasih Yang udah klik Video Dan terima kasih Yang udah nonton Sampai habis Buat kalian Yang Suka Review gue Boleh di Subscribe Like Videonya Share Videonya Dan Terima kasih Udah nonton Sampai Jumpa Di video-video Berikutnya